Intro Antusias warga dalam melengkapi data kepedudukan di Desa Jati Mulyo sangat tinggi. Terbukti sebelum Satkes TMMD sampai di lokasi, puluhan warga sudah ramai mengantri di Balai Desa Jati Mulyo. Puluhan warga memenuhi Balai Desa Jati Mulyo. Kedatangan mereka di sana dalam rangka mengurus keperluan pendataan kepedudukan. Mulai dari pembuatan KK, KTP, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Menurut Kasih Pelayanan Desa Jati Mulyo, Hambali, sebanyak 130 warga telah mendaftarkan diri untuk mengurus keperluan kepedudukan. Diperkirakan warga yang akan mengurus kepedudukan akan melampaui target 250 orang. Tidak seharga dalam melengkapi kepedudukan di sini gimana Pak? Alhamdulillah, kita menurut warga sangat-sangat banyak sekali yang ingin menghendai ataupun melengkapi bekas-bekas yang dibutuhkan dalam kepedudukan, Pak. Sampai berapa Pak untuk saat ini? Diperkirakan dikarenakan begitu banyak atusias, sampai saat ini data yang masuk sudah sekitar 130-an. Dan diperkirakan dari target yang diharapkan bisa masuk 250, bisa nanti bisa melibui target doang. Harapannya bagaimana Pak? Harapan kami bersyukur dengan adanya acara ini, kelengkapan warga, KK, KTP, semua bisa berjalan dengan lancar adanya acara ini. Banyaknya warga yang hadir di lokasi menyebabkan kursi tunggu tidak mencukupi, sehingga sebagian warga berdiri dan ada yang duduk di luar aula balai desa. Meski jumlahnya mencapai puluhan warga, namun mereka tetap mematuhi prokes dengan memakai masker dan jaga jarak. Tim Liputan, Batik TV melaporkan.